Seorang tersangka tindak pidana perdagangan orang atau TPPO berinisial RU merupakan warga asal Karawang, Jawa Barat ini jatuh pingsan saat dilakukan konferensi pers di Mapol Reserang Selasa 30 Mei 2023. Sebelumnya wanita berusia 49 tahun itu ditangkap unit perlindungan perempuan dan anak Pol Reserang di Jalan Raya Serang, Jakarta, Kejamatan Cirwas, Kabupaten Serang. Saat tersangka hendak memberangkatkan enam orang calon pekerja migran dari Pontang secara ilegal. Kapol Reserang AKBP Yudha Satria mengatakan tersangka ditangkap lantaran telah melakukan perekrutan terhadap orang secara ilegal untuk dipekerjakan di Arab Saudi. Dengan modus dijanjikan akan mendapatkan gaji yang sangat besar. Tersangka sendiri merupakan warga dari Karawang dan dia juga berperan merekrut. Selain menangkap seorang pelaku perdagangan orang, pihak kepolisian juga turut menyita sejumlah barang bukti. Seperti dokumen visa kunjungan dan satu unit kendaraan mobil yang digunakan tersangka saat hendak mengantarkan calon korbannya ke bandara. Atas perbuatannya, tersangka kini harus mendekam di penjara terkait kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman 15 tahun. Riki Pratama, jurnalis Bantan TV dari Serang memberitakan.